Intro Pernahkah kalian nonton film Titanic Sob? Kalau pernah pastinya kalian tahu dong tentang kapal pesiar? Kapal pesiar adalah kapal yang dirancang untuk memberikan pengalaman liburan yang istimewa bagi para penumpangnya Bakal ada fasilitas restoran, sarana olahraga, spa, bioskop, hingga kasino yang mungkin dapat penumpang nikmati Seiring dengan perkembangan industri pariwisata Kapal pesiar semakin populer sebagai opsi wisata perjalanan bagi kalangan elit Para penumpang dapat memandangi laut indah sambil melakukan berbagai aktivitas seru di atas kapal Namun tahukah kalian bahwa ada beberapa kapal pesiar yang tidak biasa Dimana mereka mempunyai ukuran dan bentuk yang luar biasa megahnya Sampai-sampai melihatnya saja kita menjadi tercengang Oke deh Sob tanpa buang-buang waktu lagi Yuk langsung aja simak sampai habis ya Tak hanya China dan Jepang saja Sob Eropa juga ikut bersaing dalam pengembangan transportasi ke lautan mereka Perusahaan STX Euro pun berhasil membuat kapal raksasa termegah yang bernama Oasis of the Seas Kapal pesiar Royal Caribbean Oasis of the Seas menjadi deretan kapal pesiar terbesar di dunia Kapal raksasa itu mempunyai panjang 1.187 kaki dan lebar 215 kaki Maksimal daya angkut ton kotornya sebesar 226.838 ton Kapal ini pernah menjadi kapal pesiar terbesar pertama di dunia Pada tahun 2009 saat pertama kali ia diluncurkan Menjadi debut kapal kelas Oasis, faktanya kapal ini hampir 5 kali lebih besar dari kapal Titanic Kapal ini bisa membawa hingga 6.771 penumpang di 2.801 kabin Setelah diperbaharui pada tahun 2019, kapal ini semakin memiliki banyak fasilitas tambahan Seperti simulator flu rider, seluncuran air perfect storm, ultimate abyss hingga playmaker sport bar dan arcade Didukung teknologi yang canggih, disini kalian bisa menemukan dinding video, papan pentunjuk layar sentuh dan foam Oasis of the seas dibuat pada Februari 2006 dengan biaya 1.400.000.000 USD Kapal itu diluncurkan pada tanggal 21 November 2008 Serta mempunyai pelayaran perdanaannya pada 5 Desember 2009 Pada saat konstruksi, Oasis of the seas mencetak rekor kapasitas baru Dalam membawa lebih dari 6.000 penumpang yang pertama di kelasnya Ia bergabung dengan kapal sejenis Eller of the seas pada bulan Desember 2010 Oasis of the seas mengungguli kapal pesiar kelas Freedom Dan menjadi kapal pesiar terbesar di dunia saat itu Namun kapal ini dikalahkan oleh kapal saudaranya Eller of the seas Yang lebih panjang 50 mm Meskipun ukuran kapal ini mungkin disebabkan oleh perbedaan suhu sekitar pada saat pengukuran dilakukan Pada bulan Mei 2016, kapal saudara keduanya Harmony of the seas Menjadi pemegang rekor baru dengan panjang 362,12 meter Dari 10 kapal pesiar terbesar di dunia 9 diantaranya berada di bawah bendera Royal Caribbean International Waduh-waduh ini kumpulan kapal raksasa bersaudara yang gak ada tandingannya deh Nah sobat, itulah tadi tentang salah satu kapal terbesar dan termegah di dunia Bagaimana nih kalau menurut kalian? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya Terima kasih.